Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah saya mengajak semuanya termasuk pribadi saya sendiri untuk selalu bersyukur kehadiran Allah SWT Dimana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat, iman dan taqwa Sehingga kita masih bisa mendengarkan kultum pada kesempatan kali ini Selawat serta salam, kita selalu aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Pemirsa dimanapun anda berada, yang dirahmati Allah Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti oleh umat muslim Dimana bulan ini, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dan bulan seribu bulan Puasa, bulan puasa adalah menahan diri dari suatu atau berbatang dari apa saja Sedangkan secara syar'i, agama Islam, puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual Serta sesuatu yang membatalkan sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan mendapatkan ridho dari Allah SWT Nah, di bulan suci Ramadan ini, kita tidak punya alasan untuk bermalas-malasan Salah satu contoh adalah olahraga Kenapa? Karena olahraga merupakan kebutuhan pokok manusia Dengan olahraga secara teratur, maka akan meningkatkan kebugaran Olahraga teratur juga meningkatkan stamina, daya tahan tubuh, rasa percaya diri, dan daya ingat yang semakin kuat Mengurangi stres, kemampuan seksual, dan memperlancar peredaran darah Maka olahraga saat berpuasa dapat dilakukan dengan intensitas 40% hingga 50% lebih sedikit Dari zona latihan yang biasa dilakukan di bulan biasanya Cukup olahraga ringan saja Ya, di bulan suci Ramadan ini kita cukup olahraga ringan saja Salah satu contohnya adalah jalan, senam ringan, jogging Antara 20 sampai 30 menit lah Nah, kapan kira-kira waktu itu dilakukan? Yang pertama adalah saat menjelang buka puasa Kemudian setelah sholat traweh Dan yang ketiga menjelang sahur Apa saja yang bisa dilakukan? Misalnya seperti yoga, kemudian pilates, body balance Lebih tepat dilakukan saat berpuasa Selain intensitas rendah, latihan tersebut juga memiliki manfaat bagi pikiran dan jiwa Menu makan saat sahur Harus memenuhi kecobaan gisi Yaitu komposisi karbohidrat, protein, dan lemak Harus seimbang Misalnya 15% protein Atau 20 sampai 25% lemak dan sisanya adalah karbohidrat Pemirsa yang dirahmati Allah Prinsip olahraga Prinsip olahraga yang dilakukan pada saat bulan berpuasa adalah pemeliharaan tubuh agar tetap sehat dan bugar Artinya Harus mampu memperlancar aliran darah dan melenturkan otot-otot Jantung lebih aktif dan sat asam atau oksigen lebih banyak terhirup sebagai proses metabolisme tubuh Hal yang paling penting, hal yang paling dikhawatirkan dalam olahraga apabila dilakukan saat berpuasa adalah Menurutnya cadangan cairan tubuh atau yang sering kita sebut adalah dehidrasi Nah, untuk mengganti cairan tubuh Maka harus menunggu saat berbuka puasa Waktu olahraga dapat diundur setelah berbuka Oleh karena itu Waktu paling tepat untuk berolahraga adalah setengah hingga atau satu jam sebelum berbuka puasa Dengan demikian Tak perlu terlalu lama menunggu untuk meminum sesuai kebutuhan Cairan atau keringat yang dikeluarkan oleh tubuh Pemirsa Rohimokumomo Berolahraga dapat segera tergantikan Tunggu dua jam setelah perut diisi makanan atau organ dalam pencernaan Memiliki cukup waktu untuk mencerna Jika olahraga di malam hari jadi pilihan Perlu diingat tubuh kita Perlu kita Tubuh kita pun memerlukan istirahat Sebaiknya berhenti berolahraga Tiga jam Sebelum tidur Puasa memberi kesempatan kepada alat-alat pencernaan untuk beristirahat Setelah bekerja keras sepanjang tahun Lambung dan khusus beristirahat selama beberapa jam dari kegiatannya Sekaligus memberi kesempatan untuk menyembuhkan infeksi dan luka yang ada Sehingga dapat menutup rapat Proses penyerapan makanan juga berhenti Sehingga asam amonia, glukosa, dan garam tidak masuk ke usus Menurut personal trainer Profesional Jeffrey Shade Latihan seperti yoga, playtest, body balance Lebih tepat dilakukan saat berkuasa Selain intensitas rendah Latihan tersebut juga memiliki manfaat bagi pikiran dan jiwa Pemirsa Rahimahkumullah Ada sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda Orang mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT Dibandingkan oleh orang mu'min yang lemah Nah maka dari itu Mari kita bersama-sama di bulan puasa ini Untuk menjaga stamina kita Kekuatan kita agar Ibadah puasa kita berjalan dengan bancar Mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Saya Aydulu Wabila Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!